Kalau ini kan aku bisa jualan es krim Coba dulu ah Duduknya juga keren Coba aku ke belakang dulu bagaimana dengan hiasan di belakang Sesuai sekali dengan mobil impianku Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman Mio dimana ya? Aku sudah cari-cari tapi tidak menemukan Mio Kalau begitu aku pergi cari Susanti saja Hei, ayah Susanti Ah Yuta, kamu kenapa kelihatan sedih? Dimana sih Mio? Iya Yuta, Mio belum datang Kamu emangnya kenapa? Kenapa kamu masam-masam saja? Begini Yuta, aku rencana mau jualan Tapi aku bingung mau jualan apa Teruskan aku tidak punya mobil untuk jualan Oh kalau itu gampang Susanti Emangnya kamu tahu ada mobil yang mau dijual? Aku punya satu mobil Kalau kamu mau kamu boleh pinjam mobil itu untuk berjualan Emangnya jualan apa? Kamu ikutin saja aku dulu Aku akan tunjukkan Nanti kamu pasti senang Sebenarnya itu mobil apa sih? Bisa untuk kamu jualan baju Hah? Jualan baju? Baiklah aku akan ikut Kalau begitu pinjam mobilnya Dimana Yuta? Katamu ada mobil yang bisa aku pinjam Untuk jualan baju Kemarin bisa untuk jualan baju Tapi setahuku sekarang tidak bisa jualan baju Jadi bisa jualan apa? Itu ini bisa jualan kayu Kamu mau gak jualan kayu? Kenapa aku malah disuruh jualan kayu? Aku kan mau jualan yang berbisnis Tapi mana bisa jualan kayu? Iya ini ada balok-balok kayu Kamu jualan ini saja Mobil ini tidak dipakai Jualan kayu? Mana mungkin bisa laku? Ya ampun Ini kayu apa? Siapa yang mau membeli kayu di tempatku? Bisa Yang mau bangun rumah Tapi kan aku perempuan Kenapa aku malah harus jualan kayu? Hah? Kalau begitu Aku lihat dulu mobilnya Hah? Mobilnya sih aku suka Tapi cuma bagian depan Kalau isinya Balok kayu ini aku tidak suka Tidak bisa untuk jualan Yuta Terus mobilnya ketinggian Mobil ini sudah bagus sekali Kamu tinggal jualan saja kayu itu Kan bisa dapat duit banyak Hah? Kenapa malah disuruh jualan kayu? Di atasnya kenapa ada balon? Emang anak-anak siapa yang main balon? Yuta Jangan Mobil ini aku tidak suka Apa kamu punya mobil yang lain Yuta? Yang ini tidak cocok ya? Sangat tidak cocok Aku tidak mau mobil ini Ya sudah Kalau begitu Aku tunjukkan lagi satu mobil yang lain Mau tidak? Boleh Tapi jangan mobil kayu lagi Nah Kalau mobil ini bagaimana Susanti? Wah Mobil ini bagus sekali Iya Kalau begitu Bagaimana kalau kamu jualan es krim saja? Di sini ada mobil yang bagus Mobil ini kemarin aku buat Tapi aku lagi malas jualan es krim Bagaimana? Yang ini Kamu boleh pinjam untuk aku jualan es krim? Tentu saja Tapi nanti keuntungannya Bagi aku sedikit saja ya Kira-kira cuma 2% Boleh Yuta Aku tidak keberatan Mobil ini baru cocok untukku Tadi punya masa mobil kayu Mobil kayu mana bisa jualan? Kalau ini kan aku bisa jualan es krim Coba dulu ah Duduknya juga keren Coba aku ke belakang dulu Bagaimana dengan hiasan di belakang? Sesuai sekali dengan mobil impianku Aku bisa buat es krim di sini Dengan beraneka rasa Bahkan desainnya juga bagus Pasti nanti banyak pembeli Wah Yuta baik sekali Ternyata dia punya mobil es krim Mobil es krimnya bagus lagi Yuta Kalau ini aku mau Tapi bagaimana cara masuknya? Ya ampun ini tinggi sekali Cocok sekali untuk jualan di sini Siapa mau beli? Mau beli Es krim mocha Es krim kopi Strawberry Durian Mangga Cherry Semuanya ada Bahkan rasa nenas juga ada Rasa yang kalian impikan juga ada Aku suka sekali dengan mobil ini Yuta kalau begitu Aku mau ah Mobil ini pinjam untukku ya Kalau begitu ya sudah Yeh Aku tinggal dulu ya Baiklah Yuta terima kasih Susanti dimana ya? Tadi aku pergi ke rumahnya Tapi dia tidak ada Aduh aku padahal mau menginap di rumah Susanti Tapi dia tidak ada Rumahku bocor Harus diperbaiki beberapa hari Kakak Sakura bilang Harus menginap di rumah Susanti Kamarku sampai banjir Aku senang sekali bisa membantu Susanti Tapi dimana Mio ya? Aku sudah berjalan-jalan Tapi tidak menemukannya Hah? Ternyata dia ada di cafe cherry cat Hei Mio Kamu lagi ngapain di situ? Ah Yuta Kamu nampak Susanti tidak? Aku barusan tolong Susanti Aku kan punya mobil Mobil es krim Dia bilang mau jualan Nanti keuntungannya bagi aku 2% Mio Kamu kenapa? Kenapa kamu murung? Yuta Kamarku lagi bocor Jadinya harus direnovasi Kalau hujan banjirnya tinggi sekali Jadi aku harus menginap di rumah Susanti Dia malah pergi jualan es krim ya? Iya Oh rumah kamu banjir? Iya atapnya bolong Gara-gara ada kucing beranak di atas Jadinya bolong besar Kalau begitu kamu ikut denganku Aku akan bantu kamu Mio Sungguhkah? Iya Aku punya tempat tidur yang nyaman Kamu bisa menginap di situ Kalau begitu aku akan ikut denganmu Yuta Kalau begitu ayo saja Mio Nah Mio Ini dia kamar yang akan aku pinjam untukmu Bagaimana? Hah? Kamar ini ya? Iya kamu lihat disini Ada sofa Ada meja Ada pohon Ada tempat tidur Semuanya sudah tersedia Sebenarnya sih aku memang suka Tapi ada satu kendala Apa kendalanya? Kan sudah lengkap Bukannya kamu mau kamar Yang ini memang kelihatannya Bisa untuk tidur dengan nyenyak Yang ini bisa untuk belajar Bahkan aku juga suka dengan meja belajarnya Ada sofa Bahkan juga ada tas cantik Tapi Jangan pakai tapi-tapi Mio Disini sudah bagus Baiklah aku akan coba dulu Menginap disini Tapi kamu juga ikut menginap disini ya Oh baiklah Aku kan pemilik dari kamar ini Tentu saja aku akan memberikan Fasilitas yang baik untukmu Aku tahu kebaikan hatimu Yuta Tapi Tunggulah sebentar lagi Emangnya ada apa? Kenapa harus menunggu? Ada yang datang ya? Tidak Nanti kamu juga mengerti Yuta Loh Kenapa tiba-tiba hujan Mio? Itulah Kenapa kamar ini bagus Ada sofa Ada tempat tidur Semuanya lengkap Tapi di mana atapnya? Oh Iya juga ya Lihat Kalau hujan Tidak mungkin aku tidur disini Aku tidur disini Tapi aku kehujanan Lagian semua orang bisa melihatku Aku nanti tidur Masa dilihat sama orang? Bagaimana ini? Ah Iya Aku sampai lupa Kenapa aku tidak malah membuat atap ya? Oh Mio Mio Kalau begitu Aku akan bawa kamu ke tempat satu lagi Rumah apa? Ada satu rumah lagi Kamu pasti suka Hah Kamu ini memang baik Yuta Tapi Kamu kalau mau kasih aku tempat tidur Pikir-pikir dulu Ah Ayo-ayo ke tempat yang lain saja Disini sudah hujan Nanti kamu kehujanan Yuta ini aneh sekali Masa Kasih aku tempat tidurnya Tidak ada atap Sudah kehujanan ini Sama saja dengan kamarku yang bocor Iya-iya aku minta maaf Ya sudah ikut saja denganku Kita ke tempat yang lain lagi Yuta Yuta kamu sudah bawa aku ke sini Di mana rumahnya? Itu yang di atas sana Kenapa rumahnya bentuknya seperti kloset? Apa ini? Oh Kamu jangan dulu lihat luarnya Kamu harus lihat dalamnya Mio Kalau saja rumah aku tidak bocor dan banjir Aku tidak mau tinggal di kloset itu Ah Mio Kamu lihat saja dulu Kamu jangan terus bilang itu tidak bagus Sebenarnya dalamnya lebih bagus daripada kamar yang tadi Aku curiga dengan si Yuta Jangan-jangan yang ini lebih buruk daripada kamar tadi Masa rumahnya bentuknya toilet? Ini Aduh Sudah mau tinggal atau tidak Kalau mau ayo aku bawa masuk Aku jamin kamu pasti senang sekali dengan rumah kloset ini Rumahnya bentuk kloset Jangan-jangan nanti rumah ini bau ya Tidak Ini hanya bentuknya saja Tapi dalamnya bagus Mio Kamu pasti sangat senang Ya sudah aku ikut saja perkataanmu Tapi kalau misalnya tidak cocok aku tidak mau tinggal di sini Ah Belum masuk Nah Tara Wah Kenapa rumahnya seperti ini? Nah bagaimana Mio? Kamu suka tidak? Bagaimana Mio? Apakah kamu suka dengan rumah ini? Eh Bolehkah aku melihat-lihat dulu? Aku akan tunjukkan denganmu Kamu silahkan ke sini Cepat ke sini Di sini ada banyak sekali buku Lihat saja Kalau kamu mau baca buku apapun boleh Eh iya Nah Kalau yang ini Ini tempat untuk masak Kompornya di sini Terus ada microwave Yang itu apa? Kenapa lagi-lagi ada kloset? Oh Yang ini tempat kamu bisa cuci sayur Kemudian cuci ikan Cuci daging dan cuci piring Hah? Kenapa mencuci ikan di dalam kloset? Bukan Ini wastafelnya bentuknya kloset Tapi itu tidak cuci ikan di dalam kloset loh Mio Ini sudah jelas-jelas seperti kloset Kalau kita buang air kan di dalam itu Yee Bagaimana mungkin aku bisa masak di situ? Kamu ini terus mengeluh Dari tadi terus bilang kloset 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 Duduk saja dulu Mio Kemudian kamu coba Hah? Tidur di sini Ini bentuknya kloset Seperti tidur dengan kotoran Tidak Ini desain terbaru Kamu lihat klosetnya dari emas Ini sudah aku datangkan dari Perancis Aku tidak mau tidur di sini Hah? Terus mengeluh Kamu lihat saja Mio Ini ada televisi Seperti nonton bioskop Nah Di sini tempat duduknya Sengaja aku desain Lihat Satu, dua, tiga, empat, lima Semuanya Bentuknya kloset Tinggal duduk Mio Keren kan? Aneh sekali Kenapa desainnya semua Malah toilet jongkok Aduh Aku tidak Aku tidak mau tinggal di sini Aku merasa tinggal di kamar mandi Kalau begini Kalau kamu tidak mau Aku tidak ada rumah lagi Kamu mau pilih tinggal di sini atau tidak? Aduh Bagaimana Tinggal di depan rumahku Tidak ada atapnya Tinggal di kamarku Malah bocor Kalau tinggal di sini Malah penuh dengan kloset Hah? Yang ini apa? Kamar mandi? Ya ampun Kenapa Betapnya juga Kloset? Hah? Eh Jangan-jangan aku mandi di sini Ya ampun Kalau tiba-tiba nanti airnya terbuang Dan aku malah ikut ke dalam Bagaimana? Nanti malah Kepipa pembuangan Tidak bisa mandi di sini Yang ini terakhir apa? Ini meja makan Kenapa meja makannya Tempat duduknya kloset Semuanya serba kloset ya Aduh Aku jadi bingung Semuanya penuh dengan kloset Ini desainnya bagaimana sih? Kamu ini dari tadi terus bilang Kloset 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 Ini mahal tau Mio Ya udah Ya udah Kalau begitu Aku tinggal di sini saja Ya di sini ada makanan Sebaiknya kita makan dulu Lalu baru pulang saja aku Aku juga mau makan enak dulu Eh Tapi Yang ini benaran kloset Tidak mungkin kita makan di sini Siapa bilang tidak boleh Tuh Kamu juga duduknya sepertinya Menyenangkan kan? Itu enak kan duduknya Nyaman kan? Maka dari itu Kursinya ku ganti dengan kursi kloset Ku dengar Yuta dan Mio kemari Wah Ini rumah kloset Cantik sekali Ada apa di dalam ini? Apakah Mio tinggal di sini? Katanya kan malam ini Mau menginap denganku Tapi Karena tidak bisa mencariku Yuta malah membawanya Ke rumah kloset ini Coba saja aku masuk dulu Permisi Wah Itu dia Si Yuta dan Mio Kalian di sini Ah Susanti Kamu sudah datang Wah Keren sekali Tempatnya unik Dimana-mana Ada kloset Betupnya juga pasti kloset kan? Wah Ah Bagus sekali rumah ini Mio Bagaimana kalau kita berdua tinggal di sini? Apa Susanti? Kamu suka tinggal di sini? Aduh Aku karena terpaksa saja Apa kataku Mio? Susanti saja suka dengan desai rumah ini kan? Iya Ini bagus sekali Tidak apa-apa Mio Aku akan tinggal di sini bersamamu Aku akan menemanimu Tapi Susanti Kamu belum lihat tempat tidurnya Dimana tempat tidurnya? Di sebelah wastafel Ah Yang ini Ah Tidak apa-apa Mio Kita tidur berdua saja Aku akan temani kamu di sini Sampai kamarmu sudah selesai direnovasi Aduh Kenapa kedua temanku ini aneh sekali? Tapi tidak apa-apa deh Terima kasih banyak Yuta Aku akan tinggal di sini sampai kamarku selesai direnovasi Tidak apa-apa kan? Terserah kamu saja Ya sudah mau bagaimana lagi? Ya sudah diberi tumpangan sebaiknya aku Ya berterima kasih saja Oke teman-teman Sekian dulu video Dunamica Ingat like subscribe dan juga share video ini ya teman-teman Yang ini apa? Kenapa? Masih ada pojukan seperti itu Aduh tinggal di sini beberapa hari Di rumah toilet dan juga semua isinya toilet Terima kasih